Halo saudara apa kabar? Kiranya tetap sehat hari ini dan semangat masih bersama dengan saya dalam renungan emas Saudara pada saat bergumul dan saudara mampu menyelesaikannya Pernahkah saudara seringkali melihat ke belakang maksud saya secara positif yaitu flashback memperhatikan apa yang sudah saudara jalani mengingat-ingat bagaimana lika-likunya mengingat-ingat bagaimana perjuangannya jatuh bangunnya, berdarah-darahnya nah sehingga saudara berhasil sampai di titik itu kadang-kadang ketika saya pun melakukan hal itu timbul pertanyaan dalam benak saya pertanyaan separoh heran kira-kira gitu kok aku bisa ya melewati pergumulan itu kok ternyata aku bisa ya melewati persoalan itu kok ternyata aku mampu ya menyelesaikannya dengan baik kok bisa, kok bisa, kok bisa seringkali muncul pertanyaan seperti itu ya padahal kalau kita lihat gitu saudara ya kayaknya masalahnya waduh berat banget gede banget tinggi banget atau dalam banget rasa-rasanya hancur gitu ya kalau kita mengingat persoalan itu dan kemudian timbul begini waduh jangan kedua kali deh kayaknya gak kuat gitu ya saudara ya sering kan kita kadang memikirkan hal semacam itu dan itu hal yang wajar saudara makanya saya seringkali menganjurkan agar kita ini merayakan kehidupan merayakan penuh syukur apa yang sudah kita alami apa yang sudah kita lampaui apa yang sudah kita lewati karena pada saat kita merayakan perjalanan hidup kita mensyukuri perjalanan hidup kita kita akan makin diingatkan bahwa tanpa pertolongan Tuhan kita tidak akan sanggup secara pergumulan semacam itu juga pernah dialami oleh bangsa Israel setelah mereka keluar dari Mesir mereka melakukan perjalanan yang begitu luar biasa sulitnya, beratnya yaitu 40 tahun di Padanggurun dan kalau secara baca perjalanan 40 tahun di Padanggurun itu secara akan diingatkan tentang hubungan manusia dengan Tuhan yang kadang ribut kadang rukun nah ini jadi ingat tulisannya Pendeta Emeritus Ander Ismail ya ribut rukun ya walaupun sering cekcok sebetulnya sudah cocok nah gitu secara ya jadi 40 tahun itu pemandangan seperti itu luar biasa ada ngambeknya, marahannya ada sayang-sayangannya ada apa namanya rukunnya ada ributnya dan seterusnya ada salah satu keributan yang luar biasa yang saya yakin betul ini tidak akan pernah dilupakan oleh bangsa Israel dimana mereka sudah muak makan mana yang Tuhan berikan dimana mereka sudah gak bisa lagi bersyukur dengan roti mana itu sehingga dicatat dalam bilangan pasal 11 ini nanti ada kata satu-satunya kata yang muncul di seluruh Alkitab kita ada satu kata yang mencengahkan saudara ya hanya ada di ayat ini bilangan 11 ayat 4 sampai 6 orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata siapakah yang akan memberi kita makan daging kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa kepada mentimun dan semangka bawang prei bawang merah dan bawang putih tetapi sekarang kita kurus kering tidak ada sesuatu sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat mereka bisa makan cukup bahkan mungkin berlebih di Mesir tapi mereka lupa bahwa di sana mereka hanya budak mereka bukan manusia yang merdeka bukan manusia yang seperti pada umumnya bisa menentukan nasibnya sendiri tapi kok ya senang ya ada orang yang diperbudak bahkan rindu pengen kembali ke sana nah itu hal lain tapi poinnya yang saya mau sampaikan pada kita ada momentum dimana bangsa Israel begitu marah pada Tuhan karena mereka sudah muak dengan mana itu dan mereka minta daging Tuhan menjawabnya setiap sore ada ribuan burung puyuh yang datang menghampiri mereka Tuhan Tuhan menjawab keinginan mereka Tuhan menjawab kemauan mereka Tuhan dengan penuh kasih ya memenuhi kebutuhan mereka dan itulah dinamika 40 tahun padang pasir 40 tahun dan ada diantara mereka yang gagal sampai ketujuan banyak diantara mereka yang gagal memahami kenapa harus berdarah-darah mengapa harus mengalami kesusahan yang begitu besar dan begitu berat itu 40 tahun sampai marah-marah sampai menggugat sampai gak terima sampai ada kelompok yang disebut tadi susah raya tapi akhirnya semua mereka lalui dan mereka sampai ke tanah berjanjian setelah 40 tahun kemudian sebagai bangsa yang merdeka dari budak diubah menjadi pejuang itu gak mudah merubah mindset ya merubah cara berpikir dari budak menjadi pejuang menjadi orang merdeka itu tidak mudah kalau mereka gagal memahaminya mereka akan terus bersungut-sungut terus bersungut-sungut akhirnya mereka berhasil dan perhatikan betapa indahnya ketika mereka menengok ke belakang flashback ya padang gurun yang begitu berat yang bisa mereka lalui dan setelah sampai di tujuan mereka hanya menyimpulkan satu hal terpujilah Tuhan mungkin saudara sekarang sedang berada di padang gurun itu teruslah berjuang dan jalani sampai akhirnya nanti saudara dimenangkan sampai kepada tujuan dan ketika saudara menengok ke belakang flashback itu saudara akan terhirang-hirang betapa besar Tuhan menolong saudara betapa luar biasa cara Tuhan mendampingi saudara masih bersama dengan saya pendeta Yudi dalam Renungan Emas esok masih ada solusi selamat menolik Terima kasih.